Bakal calon wakil presiden Muhaymin Iskandar, pendamping Anies Baswedan, diperiksa penyidik KPK Kamis kemarin. Muhaymin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya saat menjadi mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 12 tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi kasus alat proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Muhaymin yang kini jadi bakal calon wakil presiden dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pemeriksaan, Muhaymin menyatakan telah menjelaskan hal yang diperlukan KPK untuk mengusut kembali kasus yang telah terjadi 12 tahun lalu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Dan moga-moga dengan penjelasan ini, KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. KPK membuka kasus 12 tahun lalu ini sejak ada pengusutan kembali kasus tersebut pada Agustus lalu. Pada 18 Agustus, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Untuk kasus ini, KPK menangkap seorang pejabat kementerian. Satu aparatur sipil negara dan satu swasta. Di program ROSI, Muhaymin menyatakan dalam pemeriksaan selama 5 jam, sulit mengingat kembali apa yang terjadi 12 tahun lalu, sehingga perlu dipandu penyidik KPK. Ya itu, aduh saya nggak bisa ngomong ya, ini soal hasil pemeriksaan BPK yang mestinya ada kekurangan pembayaran. Nah, nampaknya proses pengembalian lah kira-kira gitu. Aduh, nggak tahu melanggar nggak saya ngomong substansi begini. Substansinya, KPK yang jelas. Saya kira saya tidak masuk lah, saya tidak punya kewenangan untuk masuk substansi ya, nanti jadi kontroversi. Tolong, kru ROSI ini tadi di-edit aja, karena ini off the record. Ya, dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya, biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada panggilan, Cahimin, insingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas. Saya mulai dari dipandu peristiwanya saya, sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Muhaymin menduga kasus ini dibuka kembali karena posisinya kini sebagai kontestan Pilpres 2024. Pemanggilan Muhaymin ke KPK dilakukan sehari menjelang deklarasi bakal capres, cawapres, Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar. Dua kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya, tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu diunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, eh isu lima tahunan itu selalu muncul beberapa peristiwa-peristiwa itu. Saya juga surprise, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kasus baru ini yang notabene saya hampir sama sekali lupa, mengingat-ingat pun agak susah. Itu kira-kira berapa tahun ya? 11 atau 12 tahun? 12 tahun yang lalu, eh 12 tahun yang lalu yang tidak mudah buat saya mengingat-ingat peristiwa apa, kira-kira itu akhirnya tadi berhasil, agak lama dikit karena saya harus dipandu untuk mengeksplor apa yang terjadi sesungguhnya. Saya dipanggil itu Jumat malam sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi, itu surat pertama panggilan sebagai saksi ya Cak ya? Saya sudah di Surabaya, dikabarin di rumah ada surat dari KPK, kaget saya. Loh, apa suratnya? Nggak ada yang berani buka kan? Ya saya tetap deklarasi tanggal Sabtu itu. Ketua KPK, Firli Bahuri, membantah KPK terpengaruh urusan politik. Yang bersangkutan dipanggil penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka di Kemenaker Trans tahun 2012. Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI adalah proyek di Kemenaker tahun 2012 yang lalu. Saat itu, Muhammad Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan proyek adalah Rp19,8 miliar, dengan pagu Rp20 miliar. Ada 37 peserta yang ikut untuk klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terendah Rp19,775 miliar. Dan kini setelah 12 tahun, kasus ini kembali dibuka untuk diusut KPK.